welcome back robotik channel hari ini kita akan membahas untuk menyetel langsam bit fi atau new bit atau udah lainnya yang masih 110 cc vario spesi scoopy 110 cc ini ada ukurannya tentunya bisa untuk jadikan matokan nah langkah pertama untuk menyetel angin pasti panasin dikira-kira langsamnya itu kecil atau besar biasanya langsam akan semakin mengecil-mengecil dikarenakan seperti kotornya busi kotornya filter kotornya total body dan pula history pada ECM menyetel langsam tanpa reset itu bisa dilakukan misalkan seperti ini ini diputar ke kanan-kanan berarti begini ya kemudian dihitung putaran yang dihasilkan Bapak jika kesulitan menggantangan bisa dari atas melalui lubang di bawah cok ini biasanya untuk standarnya adalah dua sampai tiga putaran itu masih wajar antara dua sampai tiga putaran untuk standarnya dua seperempat putaran dari kondisi ini kita metokan eh kita metokan ke kanan dan kekirikan dua seperempat putaran di satu dua setah satu putaran 360 derajat ya kemudian untuk sudah ditel dua seperempat kita depan mesinnya bisa sampai tiga putaran untuk menjaga kondisi mesin tetap ada putaran stasioner yang baik dikarenakan untuk putaran mesin yang kecil bisa menyebabkan roller sepat piang bisa cepat gojlak dan pula oli tidak bisa naik dengan lancar nah itu diperlukan untuk stasioner yang besar sesuai dengan standarnya langsam yang optimal itu dua seperempat bisa sampai tiga putaran untuk hasil lebih besar diatas tiga putaran itu biasanya kondisi tidak normal tidak normalnya itu bisa seperti dihitung dengan cara ini nah ini untuk langsam motor yang standar ini sudah saya kalibrasikan dengan feeling setiap hari di bengkel pakai RPM ini bisa sekitar 1600 ini minimalnya ya minimalnya itu ruda itu bisa berputar berapa satu putaran berapa detik nah untuk menghitungnya seperti ini hitung dari bagian ini pentilnya ini ini ya kita hitung 1 2 3 1 2 3 1 2 3 jadi untuk satu putaran band ini sekitar 2 sampai 3 detik detik untuk putaran mesbanya ini itu adalah putaran standar untuk motor yang 110 sisi dari dop ini kedop lagi itu sekitar 3 detik 2 sampai 3 detik itu untuk normalnya kalau nggak berjalan itu kurang besar stasionernya nah untuk yang vario pasti nggak bisa jalan karena vario itu sudah beda kampas dan mangkuknya untuk seri bit series yang jika pencet dengan pencetan 2 sampai 3 putaran anginnya tadi yang itu tidak bisa dapatkan putaran seperti ini berarti motornya perlu di reset reset ECM dan total posisinya semoga artikel langsam bit F ini bermanfaat mantap selamat menikmati